Terima kasih telah menonton Di bulan Februari ini Kami sadari kami pahami Bahwa hanya dekat Tuhan saja Kami kuat bersama dengan Tuhan Kami cakap melakukan segala permasalahan Kami berterima kasih Kembali gereja boleh dihadiri oleh jemaat Kami sadar kekuatan kami terletak Dari hubungan kami sama Tuhan Kami sadar kemampuan kami terletak Dari setiap kami yang mendekat kepada Tuhan Kami berdoa berkati gerejamu Berkati jemaatmu Agar siang sore hari ini Menjadi perjumpaan kami dengan Tuhan Agar apapun yang mereka hadapi Mereka masalahkan Pulang dari tempat ini Muzizat Tuhan Yesus berikan Kami menyerahkan setiap jemaatmu yang hadir Setiap mereka bukan hanya diberkati Tapi diprogramkan jadi warga surga Suatu hari bersama-sama berkumpul Seperjamuan di kerajaan surga Bahkan jaringan yang kami pakai Tuhan Yesus berkati Setiap alat yang kami pakai disucikan Dikuduskan nama Yesus dipermuliakan Bahkan hambamu yang telah kutibakan di tengah-tengah umatmu Urabi dia Agar setiap kata kalimat berasal dari kerajaan surga Beda bibir perkataannya Diambil alih oleh surga Setiap kata kalimat Wibawa ilahi tercurah Pengajaran, didikan, kuatan Bahkan kasih dari Tuhan boleh mengari dalam setiap kata kalimatnya Halal roh kudus Engkau disambut di tengah-tengah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan Gereja Tuhan, gereja Tiberias Sama-sama kita katakan Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Silahkan duduk kembali saudara Haleluya, puji Tuhan Atas anugerah kebaikan Tuhan Yesus Saya bisa kembali berjumpa dengan saudara Melayani saudara pada siang hari ini Dan atas kepercayaan Gembala sidang gereja Tiberias Indonesia Bapak Pendeta Doktor Yesaya Pariaji Ibu Pendeta Darniati Pariaji Terima kasih untuk kepercayaannya Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan Terima kasih Salam dari mimbar ini Shalom Tiberias Masih lebih besar suara saya Lantai 3, lantai 4, lantai 2 Shalom Tiberias Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin Saya belum lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus Bisa lambaikan tangan saudara Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan Bilang kiri kanan saudara Tuhan Yesus mengasihimu Bilang saudara Sambil lihat dia pakai masker apa tidak saudara ya Kalau dia tidak pakai masker Suruh pakai masker saudara Karena walaupun kita kembali beribadah secara on-site Secara offline saudara Tapi protokol kesehatan harus tetap dijalankan Menjaga jarak Memakai masker Dan saudara nanti pulang tolong jangan berkurumun Mari sama-sama kita buka Saudara sama-sama kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi Saudara yang bawa Alkitab Mari sama-sama angkat Alkitabmu Saudara yang HPnya ada Alkitab Mari angkat HP saudara Yuk sama-sama ikuti doa saya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup Aku adalah sama seperti yang difirmankannya Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya Aku yang terima firman Tuhan Hidupku tidak akan sama lagi Yang percaya kita katakan Amin Sama-sama keluarkan pulpen saudara Ini yang Tuhan taruh di hati saya Tema khotbah saya pada siang hari ini Adalah damai sejahtera Yang melampaui akal pikiran manusia Apa tema khotbahnya saudara? Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia Setiap kali saya menyiapkan firman Tuhan Selalu saya bertanya kepada Tuhan Yang mempercayakan saya pelayanan yang luar biasa ini Apa yang harus saya ajar kepada jemaatmu Tuhan Apa yang harus saya sampaikan kepada jemaatmu Tuhan Karena menyampaikan firman Tuhan Saya percaya ada kuasa yang besar Di balik kebenaran firman Tuhan Saya percaya jikalau para hamba Tuhan Terkoneksi dengan Tuhan Maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasianya Saya percaya jikalau hamba Tuhan Mempertanyakan apa yang harus dikotbahkannya Maka apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu Saya percaya akan menjadi jawaban Atas kebutuhan jemaat Katakan amin saudara Dan saya percaya hari-hari ini Ada banyak orang yang damai sejahteranya dicuri Saya percaya hari-hari ini Ada banyak orang percaya Yang kehilangan sukacita Saya sadari bahwa hari-hari ini Masa yang tidak muda Masa yang tidak gampang Kita berada di masa pandemi Yang tadi para peneliti sepakat Kalau cara penanganannya seperti ini Pandemi akan terjadi sampai 10 tahun ke depan Ketika saya baca judul itu Langsung saya bilang Dalam nama Yesus saya patahkan Kok gak ada yang amin sama saya Setelah pengen 10 tahun Lo aja sama keluarga lo Saya pengen jalan-jalan ke Israel dan sebagainya Pengen ibadah Lihat saudara Bukan hanya mata saudara Bibirmu juga kelihatan Saya takut nanti kalau 10 tahun pandemi Anak-anak bilang itu Mulut ini daerah sensitif Yang orang gak boleh lihat gitu Saya tahu bagi beberapa ibu-ibu Selama pandemi karena pakai masker Lipsticknya gak pernah dipakai Aman dia Kita akan buka dasar kebenaran firman Tuhan Sama-sama bilang sama saya Saya pasti diberkati Mantap jiwa Markus 4 Injil Markus 4 Ayatnya yang ke-37 Sampai dengan ayatnya yang ke-39 Kita akan cepat saudara Karena saya harus terbang atau lari ke Tiberias Karawaci Satu hal yang luar biasa dari pemeliharaan Tuhan Atas gereja Tiberias Di tengah masa-masa sukar Justru gereja saudara Kembali bertambah satu cabang yang baru Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara Dan bulan ini akan segera dilaksanakan Pembangunan gereja Tiberias Bekasi saudara Kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita saudara Semua karena doa saudara Yuk sama-sama kita baca Saya baca ayat yang ke-37 Saudara baca 38 Lalu mengamuklah tofan yang sangat dasyat Ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air 38 saudara Ayat 39 Sama-sama kita baca Ia pun bangun menghardik angin itu dan Diam Tenanglah Lalu Dan danau itu menjadi apa Teduh sekali Apa yang murid-murid hadapi 2000 tahun yang lalu Di tengah pelayaran mereka Di tengah perjalanan mereka Mereka menghadapi badai tofan yang amat sangat menakutkan Karena mayoritas dari mereka adalah nelayan Mereka terbiasa melihat yang namanya angin topan badai dan sebagainya Tapi kalau sampai mereka ketakutan saya pastikan Pasti badainya begitu mengerikan Hari-hari ini hal yang sama juga sedang terjadi Menyerang tubuh Kristus Menyerang pengikut Kristus Menyerang anak-anak Tuhan Akibat pandemi ini banyak orang kehilangan imannya Akibat pandemi ini banyak orang kehilangan damai sejahteranya Akibat pandemi ini banyak orang cenderung bukan dikuasai oleh damai sejahtera Tapi dikuasai oleh kegelisahan Dikuasai oleh kekhawatiran Dikuasai oleh ketakutan Lawan dari damai sejahtera adalah ketakutan Lawan dari damai sejahtera adalah kekhawatiran Lawan dari damai sejahtera adalah ketakutan Padahal setiap minggu kita bernyanyi Ku kan berdiri Kita gak nyanyi Ku kan tiarap Di tengah badai Gak ada lagu gereja begitu Kita nyanyi di gereja hebat Ku kan berdiri Dan ada kabar buruk Ku kan tiarap Di tengah covid Selalu dan selalu saya mau bilang Yang membangunkan Yesus bukan angin ribut Tapi yang membangunkan Yesus Murid-murid yang ribut Saya ulang sekali lagi Yang membangunkan Yesus bukan angin ribut Tapi yang membangunkan Yesus Murid-murid Yang ribut Yang membangunkan Yesus bukan angin ribut Karena Yesus jauh lebih besar Dari angin ribut apapun Yesus dapat dipercaya Di tengah badai kehidupan apapun Yesus terbukti Teruji Dari generasi Ke setiap generasi Pemeliharaan Atas nama Yesus Ya dan amin Yesus terbukti Dan teruji Yang membangunkan Yesus bukan angin ribut Tapi murid-murid yang ribut Keadaan mereka sama dengan apa yang kita alami Saya tulis dalam slide saya Yesus Sang Raja Damai Memberi teladan agar kita hidup Dalam damai sejahtera Sekalipun di tengah Badai Sama-sama baca dengan iman percaya Satu, dua, tiga Itu bacanya setengah-setengah Lebih semangat lagi Semangat empat liman Nadanya sama Suaranya sama Satu, dua, tiga Yesus Raja Damai Memberi Sekalipun Di tengah Bada Yesus sudah memberi teladan Ayat ini ditulis Beberapa hari kemudian Yesus akan berangkat Menuju ke namanya Yerusalem Yesus akan menuju ke namanya Golgotha Dalam kemahatauan dia Dia tahu akan mengalami masa sukar Dia tahu akan mati disalibkan Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan Melampaui semua kesakitan Damai sejahtera yang dari Tuhan Melampaui semua krisis Damai sejahtera yang dari Tuhan Melampaui semua Rasa sakit Rasa kecewa Rasa takut Rasa khawatir You name it Saudara sebutin Karena orang yang punya damai sejahteranya Tuhan Yang perlu kita urus bukan yang di luar Yang perlu kita urus yang di dalam Tuhan gak suruh jaga yang di luar Yang Tuhan bilang jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Ada banyak orang sibuk jaga yang di luar Padahal yang Tuhan suruh Yang di dalam kau jaga Karena bagianmu jaga hatimu Bagianmu jaga imanmu Bagianmu jaga damai sejahteramu Yang di luar Ini udah ditahan-tahan nih Tiga minggu gak pernah ketemu jemaat Jadi maaf nih kau teriak-teriak terus Karena lu sih gak dateng-dateng Jadi gue teriak-teriak sekarang Bagianmu jaga yang di dalam Sama-sama bilang sama saya Tugas saya jaga hati saya Urusan yang di luar Tuhan yang jaga Amin Ada orang jaga istrinya ke pasar Sepuluh Anaknya keluar dijaga Pakai drone Anjing penjaga Pakai CCTV Ada orang jaga hartanya Padahal yang Tuhan suruh Jagalah hatimu Jagalah hati Saya lupa live streaming Saya kangen denger ketawa sodara Karena biasanya baca sendiri jawab sendiri Biasanya ada sukacita Saya jawab ada Ada semangat Saya jawab lagi Ada Taukah sodara-sodara Gak nyaman ibadah online Terlebih kami pendeta Menderita kami online Percayalah Kita udah siapin lawakan terbaik Gak ada yang ketawa Yang ketawa cuman kameramen Jadi pun begini Kita katakan demikian Damai sejahtera Yesus memberi contoh Di tengah badai Kita harus hidup dalam damai sejahtera Tuhan Katakan amin Injil Yohanes 14 Kita cepat Etang ke 27 Injil Yohanes 14 Etang ke 27 Yuk sama-sama kita baca Gereja Tuhan Gereja Tiberias 3 2 1 Ya Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu Damai sejahteraku Ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Yang diberikan oleh dunia Kepadamu Sama-sama kita baca dengan bangga Janganlah Gelisah Dan apa Gentar Hatimu Terjemahan Inggrisnya NLT mengatakan demikian I am leaving you with a gift Yesus sebelum naik ke surga Kitab katakan Ayat ini dulu sebelum dia terbang ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Kita semua tahu Orang kalau mau pergi Dan gak akan kembali Pasti akan kasih Kado yang spesial Katakan amin Orang kalau mau pergi Dan gak akan kembali Dia akan tinggalkan Kado yang spesial Alkitab gak bilang Saya thanks God Tuhan gak bilang Uang satu koper Ku tinggalkan bagimu Karena uang Dalam pandemi ini Have no power Saya ngucap syukur Tuhan gak bilang Otak yang pintar Ku tinggalkan bagimu Karena semua orang pintar Pandemi ini Tiara Saya ngucap syukur Tuhan gak bilang Aku kasih sama kamu Talenta Tapi Tuhan bilang Damai sejahtera Bukan hanya damai sejahtera Dibilang My peace Damai sejahtera ku Ku berikan kepadamu Kemarin mama saya Pindah-pindahan rumah Saudara Jadi dari rumah yang lama Pindah ke rumah yang baru Puji Tuhan 28 lantai Orang kaya Enggak Pindah rumah Terus saya dari kecil Ada seorang pemberian Dari orang yang kita hormati Di keluarga kami Sebuah Parsel Itu Porselin Keramik Mangkok Piring Dan sebagainya Dari kecil Sampai saya sebesar ini Gak pernah dibuka Jadi kalau saya bilang Ma Kapan buka? Nanti Natal Sampai Natal-Natal berikutnya Gak pernah dibuka Nah kemarin Ketika lagi pindahan Saya lihat Ma Kok ini gak dibuka-buka sih ma Mama bilang dulu mau Natal Ya udahlah Soalnya orangnya gini-gini Oh yaudah Mama takut baca Terus saya iseng Saya bilang Mah Boleh gak buat bontot Terus mama saya lihat saya Saya lihat mama saya Kita lihat-lihatan Terus mama saya bilang gini Udah Kamu ambil Tapi jangan sampai Abang kamu tahu ya Karena kalau tahu Perang dunia Jadi saya bawa Kenapa saya dikasih? Karena saya spesial di mata dia Karena saya Gak usah cie-cie Biasa aja Sudah lama lo gak ngomong cie sama gue Iya Dikasih karena saya spesial Sebelum dia terbang ke surga Luks makanan hal apa-apa Dia memberi pemberian yang paling berharga bagimu dan bagiku Dia kasih sama saudara Damai sejahtera Yang melampaui akal pikiran manusia Damai sejahtera yang membuat Yesus tetap dapat mengampuni di kayu salib Damai sejahtera yang membuat Yesus tetap tersenyum kepada orang-orang yang menyalipkan dia Yang memfitnah dia Yang meninggalkan dia Damai sejahtera yang membuat Yesus tertidur di tengah badai Saya pengen saudara memahami ini Damai sejahtera yang dari Tuhan Bukan damai sejahtera yang kaleng-kaling Bukan damai sejahtera yang main-main Kenapa ada banyak orang Orang kalau gak punya damai sejahtera Mohon maaf ya Cenderung gelisah Orang kalau gak punya damai sejahtera Mohon maaf ya Cenderung takut Orang kalau gak punya damai sejahtera Cenderung ambil keputusan Maaf ya Ini istilah saya Ngambil keputusan yang bodoh Karena apa? Tidak dikuasai oleh damai sejahtera Tidak dipimpin oleh damai sejahtera Tidak hidup dalam damai sejahtera Damai sejahtera yang Tuhan berikan Akan memampukan saudara dan saya Saya pengen saudara pahami ini Terlepas dari semuanya Tuhan menyediakan damai sejahtera bagimu dan bagiku Katakan amin Ada damai sejahtera bagi jemaat di lantai 4 Katakan amin Bagi jemaat di lantai 3 Katakan amin Bagi jemaat di lantai 2 Katakan amin Bahkan bagi jemaat yang menonton Social streaming Ada damai sejahtera dari Allah Buat saudara Kita akan masuk dalam inti kebenaran Firman Tuhan Bagaimana agar saudara dan saya Dapat memiliki Damai sejahtera Yang dari Tuhan Yang pertama Saya tulis dalam slide saya Bagaimana memperoleh Damai sejahtera Yang dari Tuhan Yang pertama Dimana ada kekudusan Disitu ada damai Sekali lagi kita baca sama-sama Satu, dua, tiga, ya Dimana ada kekudusan Disitu ada damai Sejahtera Karena kekudusan akan menghasilkan Peace of mind Karena hubungan yang beres sama Tuhan Akan menghasilkan kedamaian Karena hubungan yang benar Sama Tuhan Hubungan yang tepat Sama Tuhan Akan membuat saudara Mengalami kedamaian Tapi hubungan yang rusak Sama Tuhan Hubungan yang jauh dari Tuhan Kenapa banyak orang Pergi ke drugs Kenapa banyak orang Pergi ke free sex Kenapa banyak orang Mencari damai sejahtera Di luar Tuhan Karena mereka merasa Gagal Karena mereka merasa Jauh dari Tuhan Karena mereka merasa Tidak dapat mendekat Kepada Tuhan Damai sejahtera Tidak ada hubungannya Sama harta Betul uang membuat Skalas itu menjadi Lebih mudah Tapi uang Tidak dapat menggantikan Tidur yang nyenyak Di malam hari Oh Pak Pendeta Kursi tempat tidur saya Bantalnya bantal angsa Kalau perlu angsanya sendiri Kok tidur disitu Saya gak pernah lupa Ada seorang jemaat kita Orang yang cukup Ya Permanent family Keluarga yang cukup ternama Ibunya bilang sama saya Pak Pendeta Tolong ketemuin anak saya Tolong ngobrol-ngobrol Sama anak saya Anaknya lulusan luar negeri Double degree Anaknya terkenal Saya lihat Instagramnya Fotonya luar negeri semua Gak ada Bekasi gitu Foto di Bekasi gitu Mohon maaf orang Bekasi Gak ada maksud saya Benar Wina Terus Apa tuh Kroasia Kutub Utara Kutub Selatan Dan kutub-kutub yang lain Wih keren Saya ketemu Jenjen Di sebuah cafe Saat dia turi mobilnya Wih sport Keren Bukan lagi dua pintu Gak ada pintu Wah dari bawah Lihat turun Keren Cakaian ini setinggi putih Keren Ganteng Ganteng Saya taruh dompet Tepan saya Saya lihat dompet Ih kartu credit semua Mantap Ngobrol sama saya Hai Priest How are you Ngobrol 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 Pendidikannya Keren Badannya Kayak roti sobek Kotak-kotak Keren Keren Benar keren Keren Benar Keren Ya kan Ya tetap kerenan saya Kan saya pendeta saudara Ya kan Ngobrol 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 Terus dia ngomong sama saya Saya bilang Gimana pendapatkan soal hidup Dia ngobrol Ngobrol Terus dia bilang Udah ngobrol panjang lebar Dia bilang Pak pendeta Di Juno Bahwa saya Tiga Dua kali Pengen mencoba bunuh diri Terus saya tanya Kenapa Karena soal perempuan Oh enggak Perempuan banyak kejar saya Saya bilang Kalau gue perempuan Juga gue kejar dulu Dalam hati Untung gue laki-laki Terus saya bilang Apakah masalah ekonomi Enggak Bapak pendeta kan tau kan Siapa mama saya Iya Gue pun berharap Dia mama gue Gue bilang Tapi gue gak bisa Ini udah lama Gak ketemu Jadi kita Ngomong-ngomong aja Udah Iya Dan tau kan saudara Kenapa mau bunuh diri Dia udah coba Yang namanya Maaf ya Semedilah Meditasilah Obatlah Drugslah Minumanlah Dan sebagainya Dan sebagainya Cuma bertahan Beberapa bulan Sisanya apa Malam gak bisa tidur Kalau saudara Malam gak bisa tidur Saya paham Udah lah Dari muka Kamu kelihatan Tatapan kosong Kekudusan Adalah kunci hidup Dalam damai sejahtera Selalu dan selalu Saya bilang Mohon maaf ya Kalau pandemi ini Gak membuat engkau bertobat Saya gak tau lagi Apa yang harus Tuhan lakukan Kalau pandemi ini Gak membuat engkau berbalik Dari jalanmu yang jahat Ikut Tuhan Saya gak tau lagi Tuhan harus buat apa Kalau pandemi ini Gak membuat engkau Menyadari bahwa Engkau manusia Engkau butuh Tuhan Bukan Tuhan yang butuh engkau Kalau pandemi ini Gak membuat engkau Realize bahwa Hidupmu suatu hari ini Nanti akan dipadapkan Kepada hakim yang agung Yang gak bisa disuap Yang gak punya koneksi Yang sudah gak bisa minta Tolong-tolong dong Ngomong sama dia Gak bisa Saya suka bingung Sama orang-orang Kristen Yang gereja gak pernah Hidup dalam kekudusan Gak mau Gak pernah baca Alkitab Tapi kalau ditanya Yakin lo surga Yakin Situ punya orang dalam Sama bagaimana Selalu dan selalu Saya bilang sama saudara Damai sejata Rat kaitan Kita buka dasar kebenaran Firman Tuhan Yesaya 48 Ayat yang ke-18 Yesaya 48 Ayat yang ke-18 Yuk sama-sama kita baca 3 2 1 Ya Sekiranya Sekiranya Kau memperhatikan Perintah-perintahku Maka damai Sejahtramu Sama-sama bilang Sama saya Damai Sejahtera saya Alkitab katakan Seperti sungai Yang tak pernah kering Sama-sama bilang Sama saya Kebahagiaan saya Akan terus berlimpah Seperti gelombang laut Amin Saya mau tanya sama saudara Kita semua sepakat Bahwa di gereja ini Tuhan hadir apa tidak Sepakat amin Tuhan apa Hadir Karena kita mengatakan Tuhan Allah Hadir Di tengah-tengah Pujian umatnya Tuhan hadir di gereja Tapi Tuhan Tidak berdiam di gereja Tuhan berdiam di saudara Bisa ngerti maksud saya Hadir itu Not permanen Sementara Kalau saudara keluar dari gereja Gak mungkin roh kurus gelantungan disini Tuhan hadir di tengah umatnya Tapi Tuhan berdiam di tengah Saudara Dia berdiam Apa maksud saya Ada banyak orang sibuk Ngurusin tempat kehadiran Tuhan Tapi tidak ngurusin tempat kediaman Tuhan Saya ulang sekali lagi Tuhan nak diri gereja Tapi Tuhan berdiam dalam diri saudara Ada banyak orang sibuk Ngurusin tempat kehadiran Tuhan Tapi tidak ngurusin tempat Kediaman Tuhan Hanya ngurusin yang di luar Tapi yang di dalam gak diurus Kekudusan adalah kunci Untuk masuk ke dalam pintu kerajaan surga Bapak Ndeta Kalau saudara baru terima Yesus Dan langsung mati Detik itu juga Saudara langsung masuk surga Kalau lu terima Yesus Tapi ketika kau terima Yesus Air mata Pertobatan Langkah pertama Seterusnya Terus berjalan Bersama dengan Tuhan Katakan amin Kekudusan adalah kunci Saya selalu bilang Uang harta Tidak dapat menolong saudara Yang kedua Kita cepat saja saudara Yang kedua Apa prinsip Dalam hidup Dalam damai sejahtera Yang pertama Damai sejahtera ada Dimana ada kekudusan Yang kedua Damai sejahtera Saya akan mengajar Practical wisdom Pada hari ini Sedikit sederhana Tapi saya percaya Punya dampak yang luar biasa Damai sejahtera Tidak akan muncul Ketika kita senantiasa Mendahulukan Tuhan Sama-sama bilang sama saya Tuhan yang pertama Lebih semangat lagi Tiberias Gading Nias Tuhan yang pertama Sama-sama bilang sama saya Tuhan yang pertama Keluarga yang kedua Pekerjaan baru yang ketiga Amin Jangan dibalik Karena ketika ini dibalik Berantakan hidupmu Karena ketika prioritasmu dibalik Hancur hidupmu Karena ketika hal ini dibalik Akan mengalami masalah demi masalah Tapi ketika Tuhan yang nomor satu Baru keluarga Baru pekerjaan Maka yang nomor satu ini Akan menjaga nomor dua Nomor tiga Pekerjaanmu gak lebih besar dari Tuhan Keluargamu gak lebih besar dari Tuhan Pelayananmu gak lebih besar dari Tuhan Tuhan selalu suka sama orang Yang selalu mendahulukan dia Dalam setiap kehidupannya Tuhan akan menempatkan engkau Ketika engkau menjadikan Tuhan Yang pertama dalam hidupmu Dipastikan oleh Tuhan Engkau gak akan pernah menjadi yang terakhir Karena engkau selalu menjadikan Tuhan Nomor satu dalam kehidupanmu Katakan amin Jadikan Tuhan nomor satu Makanya selalu dan selalu dan selalu Saya bilang sama saudara Saya sedang melakukan challenge Suatu challenge bersama dengan jemaat tujuh hari Membaca Alkitab Firman Tuhan pertama di pagi hari Firman Tuhan terakhir di malam hari Ada banyak kesaksian yang indah Yang saya dengar dari jemaat Saya dorong jemaat untuk saudara memulai Ketika engkau melek Bangun pagi hari Yang pertama engkau buka Gimana caranya Pak Pendeta Taruh Alkitabmu di samping tempat tidurmu Pak Pendeta gak punya Alkitab HP mu download Alkitab Samping tempat tidur Kalau gak punya bagaimana Minta sama Pendetamu Pendetamu gak punya Engkau udah di surga itu berarti Gak tau dimana lagi kau itu Bangun pagi pertama Buka Alkitab Malam hari pas mau tidur Yang terakhir kau lihat dengan matamu Firman Tuhan Saya banyak dapat kesaksian dari jemaat Kesaksian demi kesaksian Ada seorang ibu Namanya Ibu Maria Jemaat Bekasi Suaminya Bapak Yosef Orang yang secara materi Mengalami guncangan ekonomi Karena selalu dan selalu Saya mau bilang sama saudara Guncangan ekonomi Guncangan kehidupan itu biasa Sama-sama bilang sama saya Masalah itu biasa Saudara tau kapal laut Salom Tau kapal laut Adik-adik tau Puji Tuhan Yang membuat kapal laut tenggelam Bukan air di sekitarnya Yang membuat kapal laut tenggelam Ketika air masuk ke dalam Kapal laut Kalau kapal laut Tetap air tetap di luar Gak akan ada apa-apa Yang membuat saudara dan saya tenggelam Bukan masalah Tapi ketika saudara izinkan masalah Menguasai hatimu Yang membuat saudara dan saya kalah Bukan masalah Karena masalah dari zaman awal penciptaan Sampai sekarang tetap ada Yang membuat kapal laut tenggelam Bukan air Selama air tetap di luar Kapal laut Maka kapal laut akan terus berjalan Selama masalah saudara izinkan Tetap di luar Tidak menguasai hatimu Tidak menguasai kehidupanmu Selama saudara izinkan Pekerjaan tetap di luar Rumah saudara Segala waktu perkara dunia Tetap di luar Biar hanya Tuhan yang ada di dalam Yang menjadi masalah ketika pekerjaan ada di dalam Cinta akan dunia ada di dalam Pengejaran akan kekayaan ada di dalam Sehingga Tuhan gak ada tempat Tuhan di luar Ada banyak orang sadar Tuhan cuma hari minggu Hari minggu dia sadar akan Tuhan Tapi hari Senin sampai Sabtu dia gak sadar akan Tuhan Harusnya dibalik Harusnya dibalik saudara Jangan cuma sadar Tuhan di hari minggu Tapi di hari-hari lain sadar akan Tuhan Saya banyak ketemu pengusaha Aduh Pak Pendeta Kalau gini mati saya Mati Kalau regulasi baru Mati saya Mati saya Begini mati saya Berapa bulan kemudian saya ketemu di mall Saya bilang Pak Kok belum mati Masih hidup Pak Saya bilang Pak Pendeta biasa Bercanda itu Mati saya Kalau gini mati saya Ketemu masih hidup Selama kok izinkan masalah tetap di luar Gak menguasai hatimu Gak menguasai pikiranmu Gak mengaruhi imanmu Dengan cara apa Kok izinkan Tuhan tetap yang nomor satu dalam hidupmu Maria, Ibu Maria dan Bapak Yosep Makan di mall Sumarekon, Bekasi Belanja 150 ribu makan di food court Sudah tahu apa yang terjadi Dia taruh undian mobil baru Taruh disitu Dia pulang Berapa bulan kemudian dia telepon Saya miss call enam kali Pak Pendeta bisa ngomong gak Saya bilang saya lagi sibuk sebentar ya Pak Pendeta mau ngomong sebentar Dia telepon-telepon Saya angkat Kenapa Ibu tahan dulu Saya ajak Gitu juga Apabila sekalian Dia kirim saya foto Pak Dari ribuan orang yang makan di Sumarekon Mall Dari ribuan orang yang ikut undian Saya dipilih Tuhan Untuk menang Saya bantuin ya Memang udah kelamaan di rumah beku Di sini ada teman saya pengerja Menado Ibu Mika Saudara Ada pendeta di Menado Namanya Evangelist Billy Masihor Taruh bank Uang di bank 500 ribu Berapa ribu? 500 ribu Ada undian mobil Di bank di Menado Berapa bulan kemudian Ditelepon Bapak Billy selamat Bapak menang mobil Mobil mewah Dimatiin Dikira tukang tipu Dimatiin Benar Benar Ditelepon lagi Bapak menang Dimatiin Terakhir benar-benar Ketika sampai Terima mobil Itu ada nasabah Nasabah prioritas Yang uangnya 5M 10M 20M Ya Dateng langsung bilang Eh Pak Billy nasabah prioritas juga ya Bukan Uangnya berapa M? 10 Bukan 5 Bukan 3M Bukan M Bukan juga Berapa uangnya? 500 ribu Karena kita semua tau Kalau semakin besar saldonya Semakin besar kemungkinan untuk menang Uang Tuhan tuh spesialis kayak begitu Gak peduli berapa persentase kemungkinan engkau berhasil Selama engkau jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu Engkau boleh tidak diperhitungkan Tapi Tuhan akan angkat engkau menjadi berhasil Engkau boleh tidak dianggap Tapi Tuhan akan menjadikan engkau luar biasa Bagianmu Bagianku Jadikan dia yang nomor 1 Amin Jadikan Yang ketiga Yang terakhir sodara Kita cepat Karena harus kekarawaci sodara Sekarang jam setengah 4 Karawaci jam 4 Kita pura-pura gak tau aja sodara Hari ini 3 provinsi sodara Bekasi Ke SCBD Los Angeles Zimbabwe Yang ketiga Yang terakhir bagaimana bisa memiliki damai sejahtera Yang pertama damai sejahtera terjadi ketika kita hidup dalam kekudusan Yang kedua damai sejahtera terjadi ketika kita mendalukan Tuhan Yang ketiga Yang terakhir Ini kesukaan saya damai sejahtera Hanya didapat Di dalam Kristus Yesus Tuhan Katakan amin Saya pernah ketemu seorang pun usaha yang meninggalkan Yesus Demi jabatannya Dan berapa waktu kemudian ketemu Dalam sebuah perjalanan Ngobrol-ngobrol Sudah-sudah mau tau apa yang berbeda dari hidupnya? Dulu sebelum ketemu Yesus Sebelum masih dalam Yesus Dengan di luar Yesus Mukanya Saya selalu bilang Anak Tuhan itu Selalu Mukanya kelihatan ada damai Katakan amin Kita bisa lihat ya Ya kan kalau lihat orang di luar Walaupun mukanya Kumisnya tebal Kayak gagang telepon gitu Walaupun dia Gitu Tapi ketika disini Orang Kristen Karena ada suka cita Katakan amin Karena ada damai Sejahtera Yang buat kita tuh tetep ketemu orang tuh Senyum gitu Saya sering ketemu orang Orang bilang Bapak orang Kristen ya Kok tau sih Bukannya cerah Bukan karena Apa Kosmetik dan sebagainya Gak iya Saya berapa waktu yang lalu Sama istri Motong rambut Kelihatan gak Motong rambut Dan Seorang Apa Pegawainya Bilang sama saya Saya suka deh Lihat kakak Sama istrinya Oh kenapa Saya bilang Soalnya kalau masuk ke ruangan tuh Bikin ruangan tuh Jadi hidup Senyum Ketawa Kita disini pegawai Suka Seneng gitu Ya karena saya juga belajar Dari Gembala Sidang Kalau ketemu Orang berkati Ya kan Jadi suka berkati Satu juta dolar Dua juta dolar Orang kaya Gak ya berkati lah Suka berkati Tapi suka ini Suka apa Suka ngobrol Suka senyum Dan selalu bilang Thank you Sorry Maaf Makasih Kita kan anak Tuhan Anak Tuhan tuh punya etika Anak Tuhan itu Kalau dibukain pintu Jangan bilang Wajar lo buka Ya kan cukup Kalau pakai masker Saya bilang Gitu Jangan gak ada orang Begini Bingung orang Jadi singkat cerita Selesai Saya seneng Suka liat kakak deh Senyum Ketawa-ketawa Ngobrol Kakak kayak gak punya masalah Saya bilang Saya punya masalah Kalau mau saya bagi nih Gitu Gak Maksudnya gini kak Saya tuh suka ngobrol Sama temen-temen Enak deh Kalau liat Yang itu dateng Customer yang itu dateng Seneng Oh ya puji Tuhan Gitu Oh kakak orang Kristennya Iya orang Kristen saya Oh iya Terus dia mulai cerita Saya orang Batak Gitu Oh seneng Nanti saya Kan gue gak nanya Saya bilang gitu Gue gak nanya Lo kenapa lo ceritain sama gue Oh iya iya Boru apa Saya bilang Dia sebut boru ini Oh papa Apa Marganya Mama apa marganya Ini Oh yaudah Terus saya mulai Pikir itu marga itu Biasanya orang Kristen Kok nipukan Terus saya tanya Eh sorry maaf Itu kan marga ini Biasanya orang ini Iya Soalnya papa nikah Sama yang ini Ini Begini-gini Jadi begini Live streaming Jadi biar aman Nanti kemana-mana dipotong Masukin sosial media Gue lagi yang salah Capek gue Apa-apa gideon mulu deh Pokoknya deh Gideon mulu Dipotong pendek Pendeta sesat gue lagi Pendeta gak bener Gue lagi Ya kan memang repot Sekarang sosial media Repot Repot Sosial media itu Tanpa Tuhan Monster Saya pernah kotba Minyak Anggur Tidak dirusakan Dipotong itu doang Dimasukin Pendeta sesat Ih kurang ajar Saya bilang Tapi saya sekarang Punya prinsip Saya gak akan pernah Menjelaskan diri saya Kepada orang yang gak suka Sama saya Karena orang yang gak suka Kita mau ngomong apa Dia akan gak suka Tapi orang yang sayang Suka sama kita Kita gak ngomong apa aja Dia akan percaya sama kita Bapak dan Ibu Pari Aji Gak pernah Gak pernah sibuk Gak pernah mau fokus Sama ngomongan orang Lihat Bapak Ibu Pari Aji Jalan terus Apa pesan beliau sama saya Selama kita bener gideon Maju terus Maju terus Maju terus Jangan takut Amin Orang mau bilang Tiberias A Tiberias C Tiberias D Tiberias gak bener Oh minyak urapan dijual Gak ada Dijual minyak urapan Gak ada disini Jangan karena Satu dua orang Okno menyalakan Satu institusi Gak fair dong Kayak ada perempuan bilang Semua laki-laki buaya Itu kan gak bener Loh karena ada buaya perempuan juga Emang buaya laki-laki doang Ada perempuan kan Itu aja gak bener Ada yang Gak nyambung ini Makanya duduk jangan di bawah AC Beku otakmu Beku Gak nyambung gitu Ngomong apa sih gideon Gak tau Di bawahnya juga di bawah AC Sama Saya kangen sama saudara Bener Kita doa lah Gak ada lagi lah Online-online itulah Udah lah Kita doa lah Biar terus lah Bisa kumpul seperti ini Engkau dan aku selalu Selamanya Gak usah tepuk tangan Biasa aja Udah Jadi Singkat cerita Singkat cerita Dia pernah menikah Suaminya pukulin dia Dan sebagainya Yang dia bilang sama saya Saya selalu tiap malam Overthinking Gak bisa tidur Dan sebagainya Saya tadinya gak mau Usil Tapi kan pendeta Dikasih Umpan manis Kayak begitu kan Itu kan umpan David Beckham kan Saya diem Saya diem Saya diem Aduh Aduh Saya bilang gue gak mau Tapi yaudah lah Saya bilang sama dia Dia bilang gak bisa tidur Dia bilang stress Depresi Bahkan kepikiran untuk Suisidal Saya bilang sama dia Maaf bukan saya Usil atau sebagainya Mau gak kamu saya kenalin Sama pribadi Yang membuat saya bisa Tetap tersenyum Di tengah fitnahan Di tengah serangan Di tengah orang-orang Berbuat jahat Sama hidup saya Oh siapa Dimana rumahnya Dimana rumahnya No Jalan jambu RT2 RW3 Masjid Geloki Dia aja Dia rumah Ya gak lah Saya kenalin sama dia Ngobrol Dan ketika selesai Ternyata istri saya Juga pernah nginjinin dia Dan satu perkataan Yang saya suka Dari dia bilang gini Sama saya Walaupun saya bukan Orang Kristen Tapi setiap kali Denger lagu gereja Saya ngerasa damai Tuh denger Orang dunia aja Dengar lagu gereja Seneng Bosen denger lagu Kita orang gereja Bosen denger lagu gereja Lagu dunia terus Abang jago Ampun bang jago Tertobat ngana Jangan ketawa Ampun bang jago Tiktok aja lubang Dia suka satu lagu Yang saya tutup dengan lagu Ini sudah bertutup Alkitab sodara Dia suka lagu Yang dia bilang Lagunya sederhana Tapi memberkati saya Lagunya seperti ini Kalau ku cari damai Hanya ku dapat Dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan Hanya ku temui Di dalam Yesus Tak satu pun dapat Menghiburku Tak seorang pun dapat Menolongku Hanya Yesus Jawaban hidupku Sambil angkat tanganmu Tiberias Katakan bersama dia Bersama dia Atiku damai Walau dalam lembah kegelaman Bersama dia Atiku tenang Walau hidup Penuh tantangan Tak satu pun dapat Menghiburku Tak seorang pun dapat Menolongku Hanya Yesus Jawaban hidupku Sama-sama kita berikan Tepuk tangan Sambil bangkit Berdiri Tiberias Kalau ku cari damai Hanya ku dapat Dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan Hanya ku temui Di dalam Yesus Tak satu pun dapat Menghiburku Tak seorang pun Tak seorang pun dapat Menolongku Katakan hanya Yesus Ya Yesus Jawaban hidup Sekali lagi dengan imam percaya Saudara Kalau ku cari damai Sama-sama Kalau ku cari damai Hanya ku dapat Dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan Hanya ku temui Di dalam Yesus Tak satu pun dapat Menghibur Tak seorang pun Tak seorang pun dapat Memolongku Dengan bangga Katakan hanya Yesus Menolong Yesus Jawaban hidupku Jawaban hidupku Mari sama-sama Tiberias Gading dia Sangkat kedua tanganmu Dengan imam percayamu Bersama dia Bersama dia Bersama hatiku Hatiku damai Hatiku damai Tiberiasat menolongku Tiberiasat menolongku Dengan bangga Dengan bangga hanya Yesus Yesus Jawaban hidupku alongside tenggu Tiberiasat menolongku Tiberiasat menolong 각ian Tak satu pun dapat menghidupi, tak seorang pun dapat menghidupi, hanya Yesus jawaban hidup. Mari biar setiap jemaah Tuhan, hanya jemaah Tuhan yang di gereja dan di rumah. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat, kalau ku cari ketenangan. Tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat, hanya Yesus. Kalau saudara yang gak keberatan, tetap jemaah Tuhan sambil angkat kedua tangan. Bilang sama Tuhan, bersama dia hatiku tenang. Bersama dia hatiku tenang. Tak satu pun dapat menghidupi, tak seorang pun dapat, hanya Yesus. Bersama dia hatiku tenang. Walaupun dalam lembah kegelamah, bersama dia hatiku tenang. Kami berterima kasih untuk hadiratmu yang suci, yang kudus, yang mulia. Boleh turun ada di tengah-tengah kami. Kami kembali meminta damai sejahtera-Mu yang melampaui akar pikiran manusia masuk ke dalam hati kami. Memerintah dalam kehidupan kami. Agar kami tidak kalahkan oleh stres takut kawan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan memuatkan kami. Kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berapa pesembahan umat-Mu Tuhan yang balas, Tuhan yang berhitungkan dari surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bawa ucapan syukur kami. Sama-sama kita yang siap memberi kita katakan. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati.